Ini cukup kak. Ya cukup kak. Cukup kak baru cukup cukup kukupin. Yah! Yah Allah kak! Maaf ya. Maaf. Maaf pak Ya Allah. Hei hei! Masa berulah zim! Hei bu 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 bu. Kita angkat aja bu. Masa kepediin. Masa berulah zim. ini apa ya Oh yang pucuk-pucuknya apa ya ini harus dipetikinya dari bawah Oh batangnya ya tujuannya jangan sampai hancur tubuhnya lebih bagus lagi gitu kayak gini Pak ini nggak apa-apa nih Pak saya bantuin tapi eneng capek apa nggak nggak apa-apa lah Pak takutnya enengnya capek gitu dari mana-mana kalau Bapak memang kerjanya setiap hari begini Oh gitu dari pagi sampai sore tiap hari itu ya Pak ya tiap hari tapi sholat subuh Bapak sama kerjanya metikin daun singkong kalau ini kebunnya punya sewa ya Pak kira-kira bos saya juga punya bos bapak jadi sini kerabutan jadi kalau saya kan kalau pagi metiknya daun singkong ini kalau nggak ada saya bantu-bantu di kebun kayak gini abis itu nih daun singkongnya dibawa kemana ya Pak kalau itu saya nggak tahu kata bos saya mah dibawa ke Jakarta katanya Oh ke Jakarta tapi saya kan baru katanya tapi saya tahu cuma di kebun aja Oh berarti Bapak tugasnya cuma metik aja ya Pak ya Iya nggak tahu kesana nyaman kalau metikin daun singkong upanya berapa ya Pak ya ya ada 30 30 ribu 30 ada 40 itu per hari perikat atau gimana harian per hari Emang cukup Pak untuk kehidupan sehari-hari buat makan gitu Pak ya cukup nggak cukup kita cukup Cukupin ya Cukupin buat kebutuhan ya Pak ya Amin ya Allah kalau ibu sendiri kerjanya apa ya Pak ya Kalau ibu bantu-bantu ibu rumah tanggara-ngara dia bantu jualan Oh jualan apa Pak jualan telor Oh jualan telor Bapak ternak sendiri atau gimana kita pulih lagi pulih lagi Oh gitu berarti ibu kerja sama orang juga ya Pak ya kerja sama orang jadi dia lalu abis dagang telor dia pulih nyuci pulih nyuci juga oh gitu seneng batiknya begini gimana Pak dari batangnya saya nggak tahu Pak jadi nggak rusak oh gitu dari batangnya ya berarti bukan dari ujungnya kalau dari ujungnya entah rusak-usak-usak remelen sama bol oh gitu maaf ya Pak ya kalau ini ada singkongnya nggak sih Pak kalian emang enggak ada singkong ini enggak ada cuma daunnya aja ya don aja Pak, anak bapak yang pertama namanya siapa, Pak? Endra Saputra. Endra Saputra yang kedua? Kutri Saskia. Kutri Saskia. Namanya bagus-dugus ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Anak bapak ada kelainan yang pertama. Hah? Lainan apa, Pak? Nggak tahu, dia kayak kejang-kejang. Oh, kejang-kejang kayak epilepsi ya, Pak, ya? Iya. Dari usia berapa, Pak, itu kira-kira, Pak? Dia dari bayi udah mulai kena. Dari bayi? Iya. Kalau misalnya sekolah, kena panas-panas gitu, suka kejang-kejang nggak, Pak? Langsung angot dia. Oh, gitu. Itu dibawa ke rumah sakit, Pak? Dibawa. Kalau bapak punya duit, ya dibawa. Kalau bapak nggak punya duit, ya... Ya, pasti gimana, gitu. Kisah hidup setiap manusia itu tidak ada yang tahu. Bisa ada yang beruntung dengan hidup serba kecukupan, tapi juga ada yang ditakdirkan harus hidup kesulitan. Bagi saya, Pak Henry adalah contoh bagaimana manusia mensyukuri apa yang telah Tuhan gariskan pada setiap makhluk ciptaannya. Halo, Hendra. Ini ngapain Pak dia, Pak? Di sini, Pak? Bapak takutnya gini aja, kalau dia pulang sekolah, takutnya kan dia ada kelainan. Takut jadi bapak was-was, gitu. Oh, gitu. Terus ini ambil tri-plik buat apa, Pak? Dia memang ngeliat keadaan keluar orang tuanya kelihatin buat di rumah. Nah, jadi dia ada tri-plik, bapak-bapaknya dibawa balik, gitu. Oh, gitu. Buat apa-apa orang tua. Pak, bapak, ini beneran nggak dipakai, Pak? Di bawah nggak, Bapak, nih? Saya bawah ya, Pak, ya. Makasih ya, Pak, ya. Yuk, Pak. Biar Bapak yang bawa aja, nih. Ini pengennya juga, Pak. Nah, biar Bapak yang bawa aja. Makasih ya, Pak, ya. Yuk. Biar Bapak yang bawa. Pak, 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 Pak. Yuk, yuk. Pak, numpang boleh ya, Pak, ya? Numpang boleh ya, Pak, ya? Makasih, yuk, yuk. Ayo, yuk. Ayo kita naik. Ayo, naik, 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 naik. Ayo, ayo, naik. Nah, posisinya jauh, Pak. Adih hati nggak, Pak? Yuk, Pak, yuk. Ini papan buat apa, ya, Pak? Ini pada bolong, Neng. Jadi, buat nutupin ini. Oh, iya, Pak, yuk. Yang ini, ya, Pak? Iya. Oh, ini mau ditambel, Pak? Iya, mau ditutup begini. Tiran. Iya, sih, Pak. Ini udah... Iya, ini udah pada lapu, udah pada copot. Iya. Oh, ini cukup, Pak. Iya, cukup. Cukup, baru cukup-cukupin, Neng. Ya, ya, Allah, Pak. Maaf ya. Maaf. Ya. Maaf, ya, Allah. Ya, Allah, Pak. Ya, Allah, Pak. Bentar. Pak, ini sih gimana, dong, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Ini gimana, Pak? Ya udah, nggak apa-apa, biar Bapak. Hampir ketimbang, Nendra. Tapi, Nendra, nggak apa-apa, kan? Nendra, nggak apa-apa. Nendra, kamu nggak apa-apa, kan? Nggak. Nggak apa-apa, nggak ada kenapa-napa. Nggak. Beneran? Ya Allah, maafin saya, Pak, ya. Sudah, nggak apa-apa, ya, Bapak. Saya kira masih bisa nangat, tapi ternyata udah rapuh banget. Nganggu Bapak kehidupan Bapak begini. Nggak apa-apa, ya, Pak, ya. Yang penting pada. Nanti saya bantu benerin kok, Pak, beneran. Terus, ini. Ya udah, biarin Bapak yang... Nggak, Pak. Nggak, Pak. Nggak, Nendra, Nanti, awas. Kena kamu. Awas, ya, saya. Nggak, saya. Nggak, saya. Alhamdulillah, ini kan nggak kena sama... Iya, untung kamu nggak kena beneran, nggak apa-apa. Yuk. Kasih bisa, Nanti, Pak. Bapak, nggak ada palu, Pak. Ntar saya pegangin ini. Ntar, Loh, Bapak. Nanti, Pak, aja mungkin. Ada, Pak. Ada, ada. Sini, Pak, saya pegangin. Nggak apa, Pak. Terima kasih, ya, sayang, ya. Pak, minum dulu, Pak. Makasih, ya. Ayo, Pak, kita... Tegang, Pak. Ini, Pak, biarin Bapak aja. Ini, serah dulu aja. Nggak apa-apa, Pak. Saya bantuin, Pak. Saya udah ngerobohin. Saya tetap jawab. Nggak apa-apa, Pak. Bapak, jangan bapak bikin. Sudah. Bapak, kamu tadi nggak kena. Bapak, kalau hujanan itu angin besar, Bapak di sini bareng-bareng. Nyebut. Staf, lo. Bapak di sini. Ini tidurnya gimana, Pak? Ya, mau... Ya, kita apa adanya aja, ngegelar aja. Ini, anu Bapak juga udah hancur. Iya. Udah pada rapuh semuanya. Udah berbahayanya. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak juga, kalau tidur nggak berani, was-was Bapak juga jarang tidur. Kalau malam. Tiap, Bapak. Kalau ada angin rumah Bapak, gini. Getar? Getar. Ambil dulu aja, capek, ya. Iya. Ayo, di sini, sayang. Nek. Aduh, capek banget, Lata, nek. Ibu, ya? Iya. Ibu, ya? Ibu, dari mana, Bu? Ini, habis nganterin pesenan telur. Oh, sini, Bu. Druk, sini, Bu. Ini kecil namanya siapa? Saskia. Saskia. Ini telur Ibu jualan ke mana? Oh, ini kan ada pesenan gitu, jadinya saya ngasih pesenan ini buat besok, sisanya keliling. Oh, jadi Ibu keliling jualannya. Ini telur ayam, ya, Bu, ya? Iya, telur ayam. Saya ke sini, saya dapet tugas dari kampus. Saya itu keponakannya Kang Dedes, yang tempat Pak Henry metik daun singkong. Saya juga minta maaf, Ibu, sebelumnya tadi saya ngerobohin. Oh, iya, begitu udah robo. Maaf, ya, Bu, ya. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak enak sama Ibu, saya takut. Iya, nggak apa-apa. Itu telurnya gimana, ya, Bu? Itu saya disuruh sama orang. Disuruh dari sananya 1.300. Saya jual 1.300? Iya, saya jual 1.500, dapet 200. Itu keuntungannya setiap hari berapa, Bu? Paling 20 ribu. 20 ribu? Iya, 18 ribu. Itu kalau habis 20 ribu. Itu bener-bener nggak bisa mencukupi banget, ya, Bu, ya? Iya, tapi gimana? Iya, saya akan bantu suami. Selain ngejual telur, Ibu kerja apa? Kadang-kadang saya bantu tetangga, suruh nyuci, gitu. Nyuci ke rumah-rumah. Itu berapa, Ibu, penghasilannya? Paling 25 ribu. 25 ribu per hari, berarti kalau sama telur, 40 ribu an ya, Bu? Tapi kan kalau dagang, jadi nggak kulih nyuci. Oh, gitu. Kalau ada telur, ya saya jual telur. Kalau nggak, saya kulih nyuci, gitu. Hendra, ambilin ibunya minum dong, sayang. Ibunya capek. Saya ambilin dulu, ya. Iya, Pak, ya. Gitu ya, Bu, ya? Apalagi Hendra punya penyakit. Iya, dia punya penyakit. Dia harus berobat. Saya harus kuat. Saya harus kuat melihat anak saya sakit. Saya harus menunjukkan ke dia, gitu. Bahwa masa depan itu panjang, gitu. Walaupun saya banting tulang, saya harus semangat buat dia, gitu. Saya yakin hidup ini akan berubah kalau kita harus semangat. Masa beluah, Zim. Masa beluah, Zim. Eh, Bu, Bu, Bu. Kita angkat aja, Bu. Masa beluah, Zim. Kamunya kayak gini, Bu. Kalau kita minum obat itu seperti ini, sayang. Tuh gimana, Bu, ini, Bu? Bapanya mana, Bu? Ayah. Ini gimana? Ya, ya. Aku belum makan obat itu, sayang, ya. Ini kamu kayak gini, Bu. Iya. Mungkin, ya. Duduk sini. Kita tindakan aja, Bu. Kita sendirin, ya. Bukan ikut tadi dagang. Bentar, ya, Bu, ya. Saya ambil makan dulu, ya. Biar Yandranya minum obat. Alam, Mas. Kita makan dulu, ya. Akan ambil piring dulu. Bentar, ya, Bu. Saya ambil piring dulu, ya, Bu. Pak, kita makan dulu, Pak. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.